Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas salah satu saham OBM RealChamp masuk ke Unusual Market Activities. Ini sepertinya sudah lama ya, cuma memang kita lihat bahwa saham ini beberapa hari ini auto reject terus nih. Kita lihat ya, ini auto reject terus nih dia nih, terus turun-turun terus dari posisi di atas 400 lah kira-kira ya. Itu langsung ke drop ke posisi 266, nah itu turunnya juga 6% lebih ya, jadi kena auto reject dia. Oke, kita mau lihat nih bisnisnya apa ya dia nih, kita lihat OBM, OBMD. Oke, dia secure kontrak 96 miliar, improving working capital. Oke, jadi perusahaan ini melakukan bisnis drilling operation di industri oil and gas ya. Oke, ini, ini dia banyak berkaitan dengan perusahaan-perusahaan raksasa seperti Chevron, BP, Saudi Aramco, dan sebagainya. Oke, dia tidak ada subsidiary-nya. Shareholdernya Indotech Diring Solusi. Kalau kita lihat ya oil and gas, coba kita lihat. Kita lihat, kita lihat oil and gas. Oke. Branding ekonomik kita lihat ya, di oil and gas. Market, commodities, crude oil. Posisi memang lagi menurun ya, kita lihat hari ini seperti apa. Memang lagi turun ya, cuma crude oil itu tetap-tetap aja posisinya akan naik terus gitu. Dia akan naik terus. Gasoline, natural gas. Natural gasnya seperti apa. Sama sih lagi turun ya, gitu. Oke, kita akan membahas dari sudut analisa fundamental yang menggunakan bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor. Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang lisit di bursa. Jadi Sobat Easy Stock bisa menggunakan aplikasinya namanya Easy Stock yang akan menunjukkan perbandingan antara harga pasarnya OBMD dengan nilai wajarnya. Dan ini bisa diperoleh di Google Play Store cuma karena sekarang under maintenance silakan request link nanti kita provide link-nya. Ada dua buku e-book yang mungkin bisa membantu Anda untuk lebih memahami daripada membaca buku Benjamin Graham yang sekitar 800 lembar. Nah, inti sari pelajarannya Benjamin Graham Karangan Budi Setianto dan juga inti sari pelajaran Philip Fisher. Ini dua gurunya Warren Buffett hanya Warren Buffett sudah mendeklare secara publicly bahwa dia mengikuti 85% caranya Benjamin Graham dan 15% caranya Philip Fisher. Philip Fisher ini murni kualitatif yang melihat management perusahaan organisasi sales force production license dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa di quantify. Oke kita masuk aja ke Easy Stock kita lihat OBMD harganya 2 sekarang OBMD harganya berapa tadi? 266 ya ini masih harga kemarin karena tidak real time ini baru nanti malam di update untuk harga hari ini kalau kita lihat itu harganya 266 284 kira-kira dibuat 300 nilai wajarnya bisa ke 400 ke atas jadi ada upside 66 sampai 70 sebetulnya coba kita lihat secara lebih detil ini laporan gue udah Q2 semester 1 revenue growth kita pakai 2,2 saya pikir cukup konservatif ya dan kalau kita lihat neracanya kuat kuat sekali neracanya hutangnya itu cuma sekitar 11 sampai di bawah 12 miliar sedangkan neracanya itu hampir 80 miliar free cash flow nya sendiri juga 27 miliar jadi perusahaan ini cukup sehat secara performance keuangan volume perdagangannya ya tidak begitu besar tapi lumayan market cap nya 226 return and equity nya 12,8 itu half year kalau full year sekitar 25% bagus profit margin 24% tinggi gross margin nya juga tinggi artinya biaya langsung nya itu rendah jadi ini pekerjaan biasanya yang sangat-sangat menguntungkan makanya profit margin nya tinggi kalau antara gross margin profit margin ada indirect cost seperti sales general administration cost dan indirect cost yang lain return on asset sorry working capital nya juga tinggi sekali 14,09 ini kalau gak salah perusahaan ini baru go public coba kita lihat berdiri kapan sebetulnya nih establish tahun 96 oh udah lama udah lama ternyata dia kita mau lihat ini ya apa kita mau lihat historical nya historical nya seperti apa OBMD kita lihat dari kita mundur ke belakang aja atau dari awal dari 2020 2020 ini belum ke public jelas kalau kita lihat disitu return on equity nya sebetulnya sudah di atas benchmark profit margin nya juga 12 lumayan working capital nya 4, sekian oke kita lihat lagi di Q4 2021 ada penurunan sebetulnya return on equity nya yang tadinya 13 jadi 5% margin yang tadi 12 jadi 6,8% gross margin tetap tinggi tetap 90an jadi ini ada ineficiency di operation cost working capital tetap tinggi working capital nya kita lihat yang Q1 Q1 naik lagi jadi tahun 2020 dia lumayan 2021 dia ngedrop 2002 dia bangkit lagi bangkit lumayan besar dari profit margin 12 turun ke 6 atau 7 naik lagi ke 25 gross margin tetap dimaintain di atas 90% debt to equity nya juga rendah ini rendah semua debt equity nya 0,3 terus working capital 12 11 working capital dia makin naik jadi kalau dibandingkan sama Q2 nya mana tadi Q2 oke OBMD OBMD dia margin nya 12 tetap eh margin nya 24 24 24 jauh lebih bagus ini return equity nya disini bagus dia yang Q2 nya semesta satunya jadi penurunan harga ini ini bukan disebabkan oleh performance performance ini kinerjanya bagus di Q2 coba kita lihat ada berita apa kita lihat berita disini ini juga disini ini ini apa ini oke oke emiten bahan aditif mencatatkan kira dia positif semester 1 peningkat penjualannya 83% year on year nah ini yang mendorong penjualan kuartal kedua 2002 adalah realisasi pengiriman barang terbesar di India sebesar barang besar di India setara 13 miliar dari total kontrak 86 miliar jadi dia punya blanket kontrak besar 86 miliar ekspor ke India baru dikirim 13 miliar nah suspend yang dilakukan bursa ini kan unused market activity yaitu auto reject bawah disini nah ini cuma gak ada temuan dari sisi fundamental kejatuhan ini bukan disebabkan oleh temuan dari fundamental terutama kinerja keuangannya jadi kalau kalau para sobat ini berani ini time to buy sebetulnya tapi mungkin sobat isi sok punya pertimbangan yang lain nah ini video ini punya disclaimer gitu jadi silahkan anda memutuskan terima kasih kita jumpa lagi di lain waktu terima